Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik ya. Anak-anak, hari ini kita mau belajar online lagi. Ya, kita awali dulu yuk hari ini dengan berdoa. Masih ingat gak lah guru kudus yang manis? Wah, pintar. Kalau begitu, lipat tangannya, kita tutup matanya, kita minta pimpinan roh kudus untuk hari ini. Ku buka hatiku untuk firmanmu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar, dan melakukannya setiap hari ini. Roh kudus yang manis, tolong aku menikuti firman Tuhan. Roh kudus yang manis, jadikan ku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi roh kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh kudus yang manis, jadikan ku anak Tuhan yang manis. Oke, Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur, karena Tuhan telah memberikan nafas hidup yang baru. Dan kami minta pimpinan roh kudus yang manis dalam hati kami. Tuhan, kami mau belajar dengan baik hari ini. Pimpin dari awal sampai akhir. Hanya di dalam Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Wow, kita sudah berdoa. Artinya kita akan siap dipimpin sama Tuhan hari ini. Anak-anak hari ini, kita akan belajar berhitung ya. Seperti biasa, hari seni juga ada musik dan juga ada tik ya. Nanti siang, anak-anak akan belajar tik sama Missyanti lewat Zoom meeting. Oke, nah sekarang belajar berhitung dulu yuk. Kita mau menulis dengan rapi ya. Menulis angka 1 sampai 5. Anak-anak ambil pensilnya dan ambil kertasnya. Kita mau siap-siap menulis dengan rapi. Oke, lihat selanjutnya. Oke, anak-anak. Sekarang anak-anak sudah ambil kertasnya ya. Sekarang kita waktunya untuk membeli nama. Ya, ini namanya mesti di. Anak-anak kasih nama sesuai nama anak-anak ya. Nah, anak-anak sudah lihat di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Kita mau belajar lagi menulis yang rapi. Gimana sih caranya? Di sini sudah ada tracingnya ya. Anak-anak harus menembalkan dulu seperti ini ya. Ayo kita tebalkan dari angka 1. Angka 1 gimana? Dari atas turun ke bawah. Lurus, lurus ya anak-anak. Oke, nah angka 2 seperti apa? Angka 2 dari sini, turun ke bawah. Nah, bikinnya rapi ya anak-anak. Tidak boleh keluar-keluar dari garis putus-putus ini ya. Nah, angka 3-nya lengkung sampai sini, lengkung sampai sini. Nah, lalu angka 4, turun ke bawah sampai sini. Tarik ke sini, dari atas turun ke bawah. Oke? Lalu angka 5, bikin tongkatnya dulu ya. Jangan bikin topinya dulu, tidak boleh. Dari bikin dulu turun ke bawah, lalu perutnya. Terakhir baru kasih topinya anak-anak ya. Ayo, sekarang kita bikin sendiri di sini. Harus bikin dari angka 1. Angka 1 gimana tadi? Turun dari atas turun ke bawah seperti ini. Nah, ya. Bisa? Lalu kalau angka 2 gimana? Mulai dari sini ya. Melengkung, bikin lengkungan. Miring ke bawah sampai sini. Lalu tarik, terus datar di sini. Boleh enggak ya, bikin angka 2nya keluar-keluar dari garis? Tidak boleh ya. Lalu angka 3 gimana? Bikin sama kayak angka 2. Bikin lengkungan sampai yang di tengah sini. Nah, ya bikin lagi. Tampung sini. Ah, rapi ya. Oke, anak-anak juga harus rapi. Sekarang dari sini, bikin angka 4. Turun ke bawah. Nah, tarik ke sini. Topp. Dari atas, ambil turun ke bawah. Nah, seperti itu anak-anak. Angka 5 gimana tadi bikin koknya dulu? Bukan. Ya, bikin dulu koknya. Seperti ini. Lalu kasih perutnya gendut. Nah, seperti ini ya. Tarik garis ke sini. Seperti itu harus rapi ya, anak-anak. Kalau enggak rapi, Miss Dibu enggak kasih bintang yang banyak. Lagi. Harus rapi. Nah, anak pelan-pelan saja. Turun ke bawah. Kayak anak terbiasa menulis angka yang rapi. Lalu angka 2. Nah, kalau belum rapi juga boleh dihapus lagi. Tapi jangan sering-sering dihapus. Nanti kertasnya sobek. Lalu angka 3. Gimana anak-anak? Lengkung sampai sini. Lengkung lagi. Nah, yang rapi ya. Ini mau lihat anak-anak bisa menulis rapi. Sekarang ini turun ke bawah. Tarik di sini. Lalu naik ya ke atas. Bukan ya. Ambil dari atas. Turun ke bawah. Lalu turun ke bawah. Pelukin gendut. Kasih topi. Angka 5. Nah, baris yang terakhir sekarang di sini ya. Harus pelan-pelan. Angka 1 itu turun ke bawah. Angka 2. Melengkung seperti bebek. Nah, angka 3. Lengkung. Melengkung lagi. Angka 4. Tulun ke bawah. Tarik. Dari atas lagi. Nah, seperti ini. Nah, perhatikan. Tidak boleh turun ke bawah seperti ini ya. Tidak boleh lewat dari garis. Anak-anak harus cepat-cepat ambil penghapus ya. Dihapus ini ya. Oke. Batasnya cuma sampai garis aja anak-anak ya. Di sini melihat. Tidak boleh keluar garis dari sini dan di sini ya. Tidak boleh turun ke bawah. Tidak boleh turun ke bawah. Tidak boleh turun ke bawah. Oke. Seperti itu ya anak-anak mengerjakannya. Harus rapi dan sejajar. Oke. Ikutin contohnya bagaimana buat sendiri. Oke. Sampai jumpa lagi ya anak-anak. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih telah menonton